Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum hari ini saat saya membuka aplikasi whatsapp saya sedikit terkejut ya karena melihat sebuah pembaruan status pada menu status karena ada tampilan pemberitahuan whatsapp yang muncul di status pengguna awalnya saya kira ini adalah status salah satu kontak yang ada di handphone tetapi ternyata bukan ya karena saya penasaran jadi langsung saja saya buka pembaruan status tersebut pertama bisa kita lihat ya whatsapp sekarang membagikan informasi di status disini anda dapat mengetahui informasi dan fitur baru tidak hanya satu status ada status-status berikutnya mari kita lihat dan kita baca satu hal yang tidak baru adalah komitmen kami terhadap privasi anda selanjutnya whatsapp tidak dapat membaca atau mendengarkan percakapan pribadi anda karena percakapan tersebut ter-encrypsi secara end-to-end dan terakhir nantikan informasi terbaru lainnya dari kami beberapa pesan inilah yang muncul di pembaruan status kita hari ini nah dengan adanya update-update terbaru dari whatsapp akankah kalian tetap menggunakan aplikasi yang satu ini atau akan beralih ke aplikasi lain yang dinilai lebih aman dan lebih menjaga privasi kita ya karena sebelumnya juga ada peraturan whatsapp dimana kita harus menyetujui dimana aplikasi whatsapp akan berbagi data dengan aplikasi facebook karena pemiliknya yang sama status dari whatsapp ini keluar setelah whatsapp sebelumnya mengatakan dalam blog resminya akan berupaya menjerenihkan informasi yang salah terkait kebijakan privasi baru miliknya ultimatum yang kita dapatkan tersebut tidak sedikit membuat pengguna khawatir sebagian kemudian sudah memutuskan untuk pindah ke aplikasi chatting yang lainnya oleh karena itu whatsapp tidak tinggal diam ya mereka pun melakukan berbagai usaha agar penggunanya tidak menginstall kemudian pindah ke aplikasi lain tetapi apakah kalian akan tetap menggunakan aplikasi whatsapp atau akan pindah menggunakan aplikasi lain aplikasi whatsapp mengalami penurunan jumlah instalasi pada saat yang bersamaan kemudian aplikasi chatting lainnya seperti telegram dan juga signa mendapatkan limpahan pengguna baru oleh karena itu whatsapp tidak tinggal diam ya mereka pun melakukan berbagai usaha untuk mencegah kita tidak beralih ke aplikasi yang lain mulai dari membuat pernyataan klarifikasi kemudian menunda penerapan kebijakan kemarin yang kita dapatkan hingga memasang iklan di koran dan hari ini kita mendapatkan pemberitahuan dari whatsapp tersebut dan langkah whatsapp pada hari ini pun membuat kita heboh ya dimana bisa kita lihat secara bersamaan di handphone kita oleh seluruh pengguna whatsapp dan hal ini adalah pertama kalinya whatsapp memanfaatkan fitur status tersebut untuk memberikan informasi bagi penggunanya yang lebih kalian sukai untuk menjaga keamanan data kalian silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan terima kasih semoga bermanfaat selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!